Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Puasa Arofah berbeda dengan Hari Arofah Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, puasa Arofah mengikuti wukuf di Arofah. Ini merupakan pendapat lajnah da'imah, yaitu Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Mereka berdalil dengan pengertian Hari Arofah bahwa Hari Arofah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di Arofah, tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada. Dalam salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Dhul Hijjah di luar negeri dengan Hari Wukuf di Arofah di Saudi, lajnah da'imah menjelaskan, Hari Arofah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arofah. Puasa Arofah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Karena itu, jika Anda ingin puasa Arofah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, yaitu Hari Wukuf. Dan jika Anda puasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Fatwalah jenah da'imah. Kedua, puasa Arofah sesuai tanggal 9 Dhul Hijjah di daerah setempat. Karena penentuan ibadah yang terkait dengan waktu, ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Dan Hari Arofah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dhul Hijjah. Sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum muslimin berada. Pendapat ini ditekaskan oleh Imam Ibn Uthaymin. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan dalam menentukan Hari Arofah. Beliau menyatakan, Yang benar, semacam ini berbeda-beda, sesuai perbedaan matelak atau tempat terbit hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Mekah, dan hari ini adalah tanggal 9 Dhul Hijjah. Sementara di negeri lain, hilal terlihat sehari sebelum Mekah. Sehingga Hari Wukuf Arofah, menurut warga negara lain, jatuh pada tanggal 10 Dhul Hijjah. Maka pada saat itu, tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa. Karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah, hilal terlihat lebih awal daripada negara lain. Sehingga tanggal 9 di Mekah, posisinya tanggal 8 di negara tersebut. Maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat, yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Inilah pendapat yang kuat. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa. Dan apabila melihat hilal lagi, yaitu hari raya, maka jangan puasa. Dari keterangan di atas, kita bisa memahami bahwa perbedaan penentuan hari Arafah kembali kepada dua pertimbangan. Pertama, apakah perbedaan tempat terbit hilal atau ikhtilaf matalik mempengaruhi perbedaan dalam penentuan tanggal ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam menentukan tanggal awal bulan, kaum muslimin di seluruh dunia disatukan. Sehingga perbedaan tempat terbit hilal tidak mempengaruhi perbedaan tanggal. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan matalik mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Ini merupakan pendapat ikrimah Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah bin Omar, Imam Malik, Ishaq bin Rohuyah, dan Ibnu Abbas, Fathul Bari. Dari dua pendapat ini, insya Allah, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua. Adanya perbedaan tempat terbit hilal mempengaruhi perbedaan penentuan tanggal. Hal ini berdasarkan riwayat dari Quraib, yaitu mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fathul bintu Al-Harith, yaitu ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya. Setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fathul. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan, dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal di malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, Kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Kami melihatnya malam Jumat. Jawab Quraib. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya, dan masyarakat pun melihatnya. Mereka puasa, dan Muawiyah pun puasa. Jawab Quraib. Ibnu Abbas menjelaskan, Kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa, hingga kami selesaikan selama 30 hari, atau kami melihat hilal syawal. Quraib bertanya lagi, Mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibnu Abbas, Tidak, seperti ini yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami. Hadis Rifat Muslim, Nasai, Abu Daud, Turmudi, dan yang lainnya. Kedua, batasan hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan, bahwa puasa Arafah adalah puasa pada hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggal dan waktu terbitnya hilal. Sementara ulama lain berpendapat, bahwa hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dhul Hijjah, sehingga sangat memungkinkan masing-masing daerah berbeda. Ada satu pertimbangan, sehingga kita bisa memilih pendapat yang benar dari dua keterangan di atas. Terlepas dari kajian ikhtilaf matali' atau perbedaan tempat terbit hilal di atas. Kita sepakat bahwa Islam adalah agama bagi seluruh alam, tidak dibatasi waktu dan zaman, sebelum tiba saatnya Allah mencabut Islam. Dan seperti yang kita baca dalam sejarah, di akhir dakwah Nabi SAW, Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru wilayah, yang jarak jangkaunya cukup jauh. Mekah dan Madinah kala itu ditempuh kurang lebih sepekan. Kemudian di zaman para sahabat, Islam telah melebar hingga dataran Syam dan Irak. Dengan alat transportasi masa silam, perjalanan dari Mekah menuju ujung wilayah kaum muslimin bisa menghabiskan waktu lebih dari sebulan. Karena itu, di masa silam, untuk mengantarkan sebuah info dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Kufah harus menempuh waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan sekarang, Anda bisa menginformasikan semua kejadian yang ada di Tanah Suci ke Indonesia hanya kurang dari satu detik. Sehingga, orang yang berada di tempat yang sangat jauh sekalipun bisa mengetahui kapan kegiatan wukuf di Arofah dalam waktu sangat-sangat singkat. Di sini kita bisa menyimpulkan, jika di masa silam, standar hari Arofah itu mengikuti kegiatan jamaah haji yang wukuf di Arofah, tentu kaum muslimin yang berada di tempat yang jauh dari Mekah tidak mungkin bisa menerima info tersebut di hari yang sama. Atau bahkan harus menunggu beberapa hari. Jika ini diterapkan, tentu tidak akan ada kaum muslimin yang bisa melaksanakan puasa Arofah dalam keadaan yakin telah sesuai dengan hari wukuf di Padang Arofah. Karena mereka yang jauh dari Mekah sama sekali buta dengan kondisi di Mekah. Ini berbeda dengan masa sekarang. Hari Arofah sama dengan hari wukuf di Arofah bisa dengan mudah diterapkan. Hanya saja, di sini kita berbicara dengan standar masa silam dan bukan masa sekarang. Karena tidak boleh kita mengatakan, ada satu ajaran agama yang hanya bisa diamalkan secara sempurna di zaman teknologi, sementara itu tidak mungkin dipraktekkan di masa silam. Oleh karena itu, memahami pertimbangan di atas, satu-satunya yang bisa kita jadikan acuan adalah penanggalan. Hari Arofah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dhul Hijjah dan bukan hari jama'ah haji wukuf di Arofah. Dengan prinsip ini, kita bisa memahami bahwa syariat puasa Arofah bisa dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!